Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Istiqomoretma dari kelas 11 Miya 1 Dan saya Mustiqar Fikasari dari kelas 11 Miya 1 Kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang reaksi endotem dan exotem Oke, jadi tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk membuktikan adanya reaksi endotem dan exotem di lingkungan sekitar Berikut merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan Yaitu korek api, gelas bening, air berwarna, piring, koin, dan juga bilin Oke, cara kerjanya yaitu pertama-tama tuangkan air berwarna ke dalam piring yang sudah diberi koin Kita tuang sampai air menutupi percobaan koin Nah, sekarang bagaimana cara supaya mengambil koin tanpa menyentuh air Caranya yaitu kita meletakkan lilin kemudian menutupi lilin tersebut dengan gelas yang sudah kosong Nah, lama-kelamaan air tersebut akan menyusut dan berpindah ke dalam gelas Peristiwa ini merupakan salah satu contoh dari reaksi endotem Selengkapnya, kita bahas sekarang Jadi, reaksi endotem adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem Bisa dikatakan juga bahwa reaksi endotem adalah reaksi yang sistemnya menyerap kalor untuk kembali ke suhu awal Nah, pada percobaan kita tadi Air yang berada di lingkungan akan teresap masuk ke dalam gelas Karena lilin yang berada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen Sehingga lilin tersebut mati dan mengakibatkan air yang tadinya berada di lingkungan terserap masuk ke dalam gelas Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!